Intro Ditemukan bukti bahwa pelaku pejahatan cyber melakukan intrusi ke dalam sistem BRI Life Syariah yang merupakan standalone sistem yang terpisah dari core sistem BRI Life Ade Ahmad Nasution, Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan PT Asuransi BRI Life menjelaskan pada sistem tersebut terdapat tidak lebih dari 25.000 pemegang polis syariah individu di mana data tersebut tidak berkaitan dengan data BRI Life maupun BRI Group lainnya Data BRI dan BRI Group aman Kejadian ini tidak memberikan dampak kepada data nasabah BRI maupun BRI Group lainnya tidak ada lateral action terhadap portfolio yang lain karena sistem ini stand alone, kata Ade dalam siaran perskontan Sebagai bagian dari komitmen untuk melindungi nasabah, BRI Life juga telah melakukan respon terhadap insiden ini dan melakukan tindakan cepat dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait Dalam hal ini kepada Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Untuk kepentingan penegakan hukum, BRI Life berkoordinasi dengan Direkturat Cybercrime Baris Krim Polri dan Badan Sandi dan Cybernegara atau yang disingkat PSSN Selanjutnya, Ade mengatakan bahwa BRI Life akan berkoordinasi dengan pemegang polis syariah untuk memastikan layanan kepada pemegang polis tetap dapat dilakukan sesuai dengan manfaat polisnya Selain itu, BRI juga dikatakan melakukan penguatan dari sisi perangkat keamanan jaringan dan penggunaan teknologi seperti Data Loss Prevention atau DLP Network Security Assessment dan Penetration Testing juga selalu lakukan untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan Satu hal yang juga kami kedepankan adalah kolaborasi antar institusi termasuk juga regulator lintas industri untuk melakukan pertukaran pengetahuan serta informasi modus kejahatan dan serangan siber dan juga untuk edukasi masyarakat Ini perlu kita lakukan agar manfaat penguatan ketahanan secara sistemik diperoleh oleh seluruh industri Maka keamanan cyber atau standung UJM memikirkan bahwa data BRI Life realitas dari salah satu komputer karyawan yang sedang melakukan work for more Karyawan tersebut mengakses data dari komputer rumahnya sehingga peretas bisa menembus data BRI Life Berbeda juga di kantor sudah terlindungi dari firewall dan kreatif storage menembusnya Tapi ini jadi masalah kalau komputer dibawa pulang lalu melalui jaringan internet mengakses data yang ada di data center atau di kantor sehingga menegakkan hacker dengan mudah mendapatkan data-data tersebut makanya Terima kasih